Sebelumnya banyak juga masyarakat yang bertanya gitu Pak Ada kekecewaan misalkan dari tahun 2019 Pak Prabowo Kalah tapi nyatanya kembali masuk dalam pemerintahan Dan Bapak sekarang ini membawa perubahan Dan istilahnya belum ada kepastian Apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa itu Bagaimana sih Pak Prabowo? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata hasilnya berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 Baru kemudian nanti kita akan sampaikan Tapi saya berpesan tadi benar Bahwa di dalam proses pemilu Itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan Yang tidak berada di luar pemerintahan Saya pegang prinsip itu aja Prinsipnya yang dipegang Bila menang berada di dalam pemerintahan Bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan Dan dua-duanya sama-sama penting Saya pernah katakan bukan di debat Debat pertama saya bilang Bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi Bye Bye Soalnya 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 Terima kasih.